Lagi mudik peli makan di pinggir jalan, rombongan ini shock tau total harganya. Ungkapan kekecewaan rombongan pengudik yang hendak pulang kembali ke kampung halaman baru-baru ini viral di media sosial. Mereka mengalami kejadian tidak terduga ketika sedang menempuh perjalanan. Berawal dari keroncongan saat perjalanan mudik, rombongan tersebut memutuskan untuk mampir makan di sebuah warung pinggiran. Namun, bukannya puas, para pemudik tersebut malah kaget karena tidak menyangka harga yang dikenakan pemilik warung. Bapak Vina, bagaimana? Amazing! Spektakuler! Imperial! Ungkapan kekecewaan itu dibagikan dalam sebuah video yang dibagikan oleh akun TikTok Rejit pada Senin 3 April 2021. Dalam video, rombongan pemudik tersebut tampak tengah menyantap berbagai makanan di warung pinggir jalan. Setelah selesai menyantap makanan, pemilik warung lantas menyerahkan selembar potongan kertas kecil untuk diberikan ke kasir. Dalam kertas itu tertulis angka 250 yang awalnya sempat membuat rombongan pembeli bertanya-tanya apa maksudnya. Setibanya di kasir, pemudik tersebut akhirnya tahu bahwa angka 250 berarti 250 ribu rupiah, total harga yang harus mereka bayarkan. Setelah kejadian itu, rombongan pemudik tersebut mengaku terdiam lantaran tidak menyangka dengan besaran biaya makan di warung pinggiran. Ungkapan kekecewaan itu langsung disambar berbagai macam komentar. Beberapa warganet mengatakan para pemudik itu mungkin sengaja diberi biaya mahal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!